Jawa Pras Mahfud MD mengaku dirinya sudah membaca naskah akademik setebal 75 halaman yang berisi soal pengajuan hak angket. Namun hal tersebut dibantah oleh P3 dan menyebutnya belum ada proses dan pergerakan pada tingkat administrasi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara yang mengaku belum melihat ada pergerakan administratif untuk mengejukan hak angket. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya soal pernyataan Jawa Pras terkait naskah 75 halaman. Oleh sebab itu, Amir mengatakan bahwa rencana hak angket baru sekedar ramai dibicarakan di luar. Yang pun membantah wajahnya itu telah dibahas pada lingkup internal partai politik parlemen. Sementara itu, Amir menyadari suara-suara sejumlah anggota dewan sudah tersampaikan saat interupsi di paripunan DPR pada selasa Maret silam. Meski begitu, tak dipungkiri bahwa komunikasi antar partai politik pengusung Paslon 3 tetap dilakukan. Seperti diketahui, P3 merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar Mahfud selain PDIP yang berada di parlemen. Selain P3 dan PDIP, ada pula partai politik Paslon 01, yakni PKB yang memberikan sinyal dukungan untuk hak angket.